Pekan olahraga nasional PON-21 di Aceh dan Sumatera Utara banyak disorot karena sejumlah fasilitas venue bermasalah. Bagian atap venue menembak nomor 10 di wilayah Matai, Aceh Besar, Amrol. Talang air jatuh bersama dengan pelakon di venue menembak. Peristiwa itu sontak mengejutkan atlet dan ofisial yang ada di lokasi itu. Kerusakan juga melanda venue basket. Jendela kaca di venue basket, tri ekstri, jebol dan menimpa sejumlah penonton yang tengah menyaksikan pertandingan. Pertandingan sempat dihentikan. Para penonton juga diimbau untuk berpindah tempat. Angin kencang serta hujan menerjang area venue panjat tebing yang berada di kompleks Stadion Harapan Bangsa. Tenda dan beberapa fasilitas yang berada di area venue panjat tebing rusak. Kemarin itu beberapa tenda robo, termasuk tenda kami dari Kalimantan Sumatera itu sangat robo, sangat pisat. Dan semua beberapa tenda itu terbangan. Sebelumnya akses menuju venue voli di Deliserdang, Sumatera Utara yang berkubang juga ramai dikritik. Namun perbaikan langsung dikebut. Tak hanya soal venue, kritik juga menyangkut asupan makanan bagi atlet, ofisial dan wasit dari berbagai daerah. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni tak menyangkal segala kekurangan yang terjadi. Namun Pemprov Sumatera Utara beserta panitia berupaya mengatasi beragam kekurangan dalam pelaksanaan PON. Nah berbagai kekurangan, berbagai keterbatasan yang ada, terus kita benahi. Manakala ditemukan kekurangan kita langsung perbaiki, kita bergerak cepat. Ada kebocoran kita segera tutup sehingga pertandingan bisa dilanjutkan karena faktor alam. Kemarin ada badai, badai tentu juga di luar harapan kita, juga kita segera atasi. Ada keterlambatan mungkin, keterlambatan makanan, ada faktor kendaraan rusak, ada faktor cuaca dan lain-lain. Ini menjadi evaluasi kita semua untuk terus kita perbaiki. Berbagai keluhan menimbulkan kecurigaan penyelewangan dana PON. Satgas pelaksana PON yang menggandeng Kejaksaan Agung dan Polri akan mengusut jika ada bukti penyelewangan itu. Polri nantinya akan menunggu, kalau memang ada fakta dan bukti bahwa terjadi penyelewangan dana PON, kami akan mempersiapkan penyelewangan-penyelewangan kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyelidikan. Data Kemenpora penyelanggaran pesta olahraga multi-event 4 tahun sekali itu menelan anggaran total 3,94 triliun rupiah. yakni 2,2 triliun rupiah dari APBN Aceh Sumatera Utara dan 1,7 triliun rupiah dari APBD Aceh dan Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV Satu hari jelang penutupan pekan olahraga nasional ke-21 Aceh Sumut, penyelenggara tak menampik segala kekurangan sepanjang kompetisi. Kita bahas hal ini bersama penggapan olahraga Muhammad Khus. Nah ini Bung Khus, selamat sore. Selamat sore, Bung Tifa. Di opini yang terbentuk di publik sampai di media sosial, menyatakan bahwa dari segala infrastruktur dan kompetisi yang berjalan di PON, ini yang paling banyak dalam tanda kutip dramanya. Anda juga merasa demikian? Sebetulnya di setiap penyelenggaraan PON itu kekurangan-kekurangan seperti ini selalu ada ya. Itu bukan hanya terjadi sekarang ya. Itu terjadi di PON-PON sebelumnya. Hanya saja memang semakin hari kan publik semakin aware, semakin penuh perhatian, apalagi ini era media sosial, segala kekurangan itu kan kemudian diangkat ke ruang publik dan kemudian menjadi pembicaraan publik. Itu persoalannya. Tapi secara umpun memang persoalan PON ini akan selalu berulang dari tahun ke tahun kalau formatnya selalu seperti ini. Jadi PON itu lebih banyak sekarang ini nilai sosialnya lebih tinggi dibanding nilai olahraganya. Itu yang menjadi persoalan. Gengsi sosialnya itu jauh lebih besar ketimbang materi olahraganya. Karena itu saya mengusulkan sebetulnya, kalau mau dilenggarakan PON ini dengan format seperti sekarang, bergiliran di berbagai provinsi, itu sebaiknya digilir saat ini digelar di luar Jawa, besok di Jawa dulu, berikutnya baru luar Jawa. Karena kalau di Jawa itu infrastrukturnya lebih siap. Sehingga kekurangan-kekurangan itu akan menjadi minimal. Waktu yang bisa digunakan oleh tim tuan rumah juga lebih panjang. Mengejar prestisenya karena menjadi tuan rumah itu kesan menurut Anda? Iya, betul. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nilai sosial sebagai tuan rumah itu jauh lebih besar daripada aspek olahraganya. Jadi kalau kita bicara aspek olahraganya begini, kalau tuan rumah itu ditetapkan, katakanlah sekarang Sumatera Utara, itu harusnya infrastruktur itu sudah selesai 2 tahun yang lalu. Dan 2 tahun yang lalu itu sudah mulai dilakukan yang namanya test event. Jadi ini jangan stadionnya, besok mau dilakukan pacara penutupan, stadionnya masih di aspal. Lapangan di dalamnya masih diberes-beres. Jadi saya minggu yang lalu datang ke stadion di Sumatera Utara, dan saya melihat bahwa kesiapannya masih jauh. Dan itu menunjukkan bahwa ini semuanya jadi serbadadakan. Harusnya 2 tahun yang lalu sudah ada test event di tempat ini. Harusnya 2 tahun yang lalu sudah ada test event di venue bola volley, di venue martial art. Semua sudah melakukan test event. Sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa diketahui, pas penyelenggaraan ponnya, nggak ada lagi kekurangan. Nggak ada lagi masalah bocor, nggak ada lagi masalah terlambat makanan, nggak ada lagi masalah distribusi konsumsi. Karena ada test event. Itu kalau kita bicara dari aspek olahraganya. Cuma ini kan aspek olahraganya sekarang ini lebih dikesampingkan. Yang lebih menonjol itu aspek sosialnya. Nah, ditambah lagi anggaran yang dimakan juga tidak main-main. 3,94 trili rupiah. Kita juga tampilkan data dari rincian anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pon ke-21 ini. Dari angka 3,9 itu ditambah dengan drama-drama yang muncul belakangan ini, Bungkus, Anda melihatnya bahwa angka itu kurang untuk pelaksanaan pon? Sebetulnya angkanya cukup, menurut saya. Tidak berlebihan juga. Cuma memang persoalannya adalah angkanya seolah menjadi tidak bermanfaat karena banyaknya persoalan yang muncul. Padahal begini mas, jadi olahraga di Indonesia itu memang tidak boleh dilihat semata dari aspek olahraganya. Sama seperti perbincangan mengenai kalau persoalannya begitu banyak, apa masih perlu ada pon sih? Menurut saya, pon itu tetap diperlukan bagi Indonesia. Ya, karena pon itu bukan sekedar punya nilai olahraga, tapi nilai-nilai sosialnya itu juga masih penting. Pon itu yang pertama menjadi kesempatan untuk yang namanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Daerah yang selama ini infrastruktur olahraganya terbatas punya kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Yang kedua, pon itu merupakan alat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Orang-orang dari Papua bisa datang ke Sumatera, bisa melihat bagian Indonesia yang lain, begitu pula sebaliknya. Dan yang ketiga, melalui pon itu diharapkan terjadi percepatan pembangunan, percepatan distribusi sosial gitu ya. Nah, itu sebetulnya nilai-nilai yang kita dapatkan dari pon, yang sebetulnya masih cukup ini, masih cukup besar nilainya, sehingga angka 3,9 sebetulnya tidak terlalu luar biasa. Keasal pemanfaatannya tepat. Nah, ini kan 3,9 dengan fasilitas bangunan yang wocor di sana-sini, depan stadion masih berantakan kayak gitu. Orang kan jadi mikir, ini 3,9 itu larinya kemana? Padahal 3,9 itu sebetulnya bukan angka yang terlalu besar kalau untuk ukuran sebuah multi-event. Cuma karena polanya tidak bagus, jadi muncul masalah. Nah, ditambah lagi, pelaksanaan pertandingan ini berjalan di tengah-tengah proses penggarapan infrastruktur itu tadi. Anda menangkap bahwa pelaksanaan pon tahun ini terkesan dipaksakan? Bukan dipaksakan, tapi pola pikirnya yang salah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pon itu harusnya diselenggarakan bergantian. Jangan terus-menerus di tempat lain di luar Pulau Jawa. Karena yang siap itu Pulau Jawa. Yang siap itu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta. Jadi kalau sekarang di Sumatera Utara Aceh, jangan langsung ke NTT-NTB sebetulnya, ke Jawa dulu. Nah, berikutnya baru NTT dan NTB. Jadi ketika diselenggarakan di Jawa, tuan rumah berikutnya itu udah mempersiapkan diri semuanya. Itu yang tadi saya bilang, perlu ada tes event, dua tahun sebelum eventnya digelar. Jadi kalau pon 2024, 2022, itu Sumatera Utara udah selesai pembangunan infrastrukturnya, Aceh juga. Lalu diadakan tes event. Venue basket masalahnya apa? Bocor, perbaiki. Venue volley masalahnya apa? Bocor, perbaiki. Venue sepak bola masalahnya apa? Lapangan rumputnya gak menungi syarat, ganti rumputnya. Lalu masalah distribusi konsumsi gimana? Masalah transportasi gimana? Itu melalui tes event akan ketahuan kekurangan-kekurangannya. Sehingga ketika ponnya digelar, gak ada lagi kekurangan. Ini kan belum ada tes event. Tahu-tahu digelar pon. Gak cuma masalah infrastrukturnya, tapi saat pertandingan pun juga muncul drama. Kita ingat betul saat pertandingan cabang olahraga sepak bola, waktu itu ada atlet memukul wasit di situ. Kan harapannya dalam pon ini kita bisa menumbuhkan yang namanya bibit-bibit olahraga dari kancah nasional dulu untuk bisa kita tingkatkan ke level internasional. Kalau ada drama semacam ini, kita masih bisa berharap atau tidak menurut Anda? Nah, itu yang saya bilang. Pon itu harus dikembalikan. Jangan nilai sosialnya itu melebihi nilai olahraganya. Jadi pon itu bukan kesempatan untuk daerah pamer hasil-hasil pembinaan, sorry, bukan hasil pembinaan. Pamer kemampuan untuk meraih medali sebanyak-banyaknya. Bukan itu. Jadi yang ditonjolkan itu daerah menonjolkan hasil pembinaannya. Sehingga kalau yang ditonjolkan hasil pembinaannya, apapun hasilnya itu merupakan realita yang terjadi sesudah daerah melakukan pembinaan, hasilnya terukur di pon. Ini kan daerah ketika menjelang pon ini justru berlomba-lomba cari atlet. Berlomba-lomba untuk istilahnya membajak atlet yang kira-kira bisa menyumbang medali. Ketika hasilnya atau ekspektasinya terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan hasil, maka kekecewaan yang muncul. Kekecewaan itulah yang kemudian banyak menciptakan kegaduhan-kegaduhan. Sekarang kita harus mengembalikan pon itu. Ego itu tadi yang harus dikendalikan ya Mas ya. Jangan melebihi nilai olahraganya. Oke. Bung Kusnaini, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Hati-hati di jalan ya Mas. Selamat sore. Siap, terima kasih.